Saudara polisi mulai memeriksa Linda, sahabat dari Vina dalam lanjutan kasus pembunaan Feni dan Eki yang terjadi di tahun lalu. Linda teman Vina menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota selama 4 jam dan dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, Linda mengaku tidak terlalu dekat dengan Vina dan sedang berada di rumah saat terjadinya pembunuhan. Ia juga menepis kabar terkait dirinya yang diduga disembunyikan oleh pihak tertentu dan mengatakan akan kooperatif mengawal kasus ini. Sosok Linda yang merupakan sahabat Vina diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak XTC. Jadi kenalnya temenan sama si Almarhum Eki, pacarnya Linda berteman sama Almarhum Eki. Mbak tadi di dalam ada berapa pertanyaan yang dilayangkan? Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Mbak Novi berapa? Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Mbak Novi berapa? Berapa? Tiga belas? Eh tiga puluh pertanyaan. Jadi apa aja loh? Apa aja? Ya seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan gitu-gitu aja sih normatif aja pertanyaannya. Bapak Jalin? Bapak Peggy? Enggak, enggak kenal sama sekali. Bapak Lina ada kicap-kicap, Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan? Jadi dia enggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Apa secara keseluruhan dari delapan terpidana sekaligus Peggy kenal enggak secara pribadi? Enggak. Enggak kenal sama sekali. Kejadian lagi di mana, Mbak Lina? Ada di rumah, ada di rumah. Kebetulan lagi ada di rumah. Terakhir sotak dengan Amarum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama. Sudah lama banget. Sudah lama. Sudah lama. Terima kasih.